Resi Brigu dengan keras menginjak dada Dewa Wisnu dengan kakinya saat Dewa Wisnu sedang terbaring di ikal Adhisesa. Mengapa Resi Brigu melakukan hal ini? Apa yang menjadi misteri di balik kisah ini? Baiklah teman, tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Suatu ketika, di tepi sungai Saraswati yang suci, sekelompok Brahmana sedang berkumpul. Telah terjadi perdebatan di antara mereka mengenai siapa yang paling tinggi di antara ketiga Dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Perdebatan di antara para Brahmana terus berlangsung sangat lama dan mereka tidak menemukan jawabannya. Oleh karena itu, Resi Brigu kemudian pergi dan mencari tahu siapa yang terbaik di antara ketiga Dewa Trimurti. Resi Brigu adalah putra dari Dewa Brahma. Pertama-tama, Resi Brigu pergi terlebih dahulu ke ayahnya Dewa Brahma. Dia memutuskan untuk menguji Dewa Brahma dengan pikiran. Ketika Resi Brigu mencapai Dewa Brahma, Resi Brigu pertama-tama memberikan salamnya. Dewa Brahma yang sedang fokus memperbaiki sebuah kitab. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Resi Brigu berada di depannya. Resi Brigu berulang kali memanggil Dewa Brahma. Namun Dewa Brahma sama sekali tidak bergeming. Resi Brigu berulang kali memperingati Dewa Brahma, bahkan akan mengutuknya. Walaupun demikian, Dewa Brahma sama sekali tidak menghiraukan kedatangan Resi Brigu. Dan Resi Brigu menjadi sangat marah. Ya, Resi Brigu lalu melanjutkan perjalanannya untuk menguji Dewa Siwa. Ketika Resi Brigu sampai di Kailas, ia disambut dengan sangat baik oleh Nandi dan rekan-rekannya. Resi Brigu lalu memberitahukan tujuan kedatangannya adalah untuk menemui Dewa Siwa. Nandi pun mengantar Resi Brigu ke kediaman Dewa Siwa. Dewa Siwa yang tengah asik bermain alat musik tidak menyadari kedatangan Resi Brigu. Resi Brigu berulang kali memanggil Dewa Siwa. Namun karena suara alat musik Dewa Siwa yang menggemparkan, membuat semua orang tidak mendengarkan perkataan Resi Brigu. Resi Brigu lalu mengatakan bahwa ia telah datang ke Brahma Loka dan sama sekali tidak dihiraukan dan sekarang di Kailas juga terjadi hal yang sama. Dewa Siwa sibuk bermain alat musiknya dan tidak menghiraukan kedatangan Resi Brigu. Resi Brigu lalu mengatakan semua hal yang buruk mengenai Dewa Siwa. Resi Brigu lalu menghina Dewa Siwa dan mengatakan bahwa Dewa Siwa mengenakan pakaian yang kotor dan tinggal di tempat kremasi. Mendengarkan hal ini, Dewa Siwa menjadi sangat marah dan menghentikan alat musiknya. Ia lalu mengangkat risulanya pada Resi Brigu. Namun Dewi Parwati menghentikan Dewa Siwa karena Resi Brigu adalah putra dari Dewa Brahma. Sekarang adalah giliran Dewa Wisnu, sang penguasa Vaikunta. Dalam perjalanan menuju Vaikunta, Resi Brigu selalu dihalangi oleh Resi Narada. Resi Narada terus-menerus bertanya pada Resi Brigu kemana dia akan pergi. Resi Brigu mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengannya, jadi jangan menghalangi jalannya. Karena terus dihalangi oleh Resi Narada, Resi Brigu lalu bersedia untuk mengutuk Narada. Namun Narada segera pergi dari sana. Resi Brigu pun lalu melanjutkan pergi ke Vaikunta. Sesampainya di Vaikunta, Resi Brigu melihat Dewa Wisnu yang sedang tertidur di atas ular sesnagnya. Resi Brigu lalu mengatakan pada Dewa Wisnu bahwa di luar sana telah terjadi perdebatan yang sangat besar. Dan dia sebagai pemelihara alam semesta tidak berbuat apa-apa dan hanya terdiam dan tertidur di sana. Resi Brigu terus-menerus berkata kasar pada Dewa Wisnu. Ia terus mengejeknya dan berkata tidak-tidak mengenai Dewa Wisnu. Namun Dewa Wisnu masih tidak merespon dan masih menutup matanya. Dengan sangat marah, Resi Brigu terus-menerus memanggil Dewa Wisnu agar segera bangun dari tempatnya. Sampai akhirnya, Resi Brigu mulai berlari menuju Dewa Wisnu dan segera melompat dan menginjak dada Dewa Wisnu dengan sangat keras. Hal ini membuat para Dewa dan Dewi sangat terkejut melihat kelakuan Resi Brigu. Hal ini juga membuat Sesnak sangat murka dan ingin menyerang Resi Brigu. Namun Dewa Wisnu terbangun dan menghentikan Sesnak. Atas kelakuan Resi Brigu, Dewa Wisnu bukannya marah. Tetapi Dewa Wisnu malah meminta maaf pada Resi Brigu bahwa dia tidak menyadari kedatangannya. Dewa Wisnu kemudian mengambil kaki Resi Brigu dan mengatakan apakah kakinya terluka setelah menginjak dada Dewa Wisnu yang sangat keras. Melihat pelayanan Dewa Wisnu, Resi Brigu lalu meminta maaf kepada Dewa Trimurti atas segala perbuatannya. Ia lalu menceritakan bahwa ini hanyalah upayanya untuk mengetahui siapa yang lebih baik di antara ketiga Dewa Utama. Tetapi Dewi Laksmi tidak tahan dengan penghinaan terhadap suaminya. Dan Dewi Laksmi lalu mengutuk semua Brahmana menjadi miskin. Kejadian ini memberikan kesimpulan kepada para Brahmana bahwa betapa Dewa Wisnu sangat menghormati para Brahmana. Dan dalam Bhagavata Purana, dikatakan bahwa tidak ada yang saya takuti dalam ciptaan ini kecuali lidah para Brahmana. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga klik like jika kalian menyukainya. Dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.